Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan Bertemu kembali dengan saya Di materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan Untuk pertemuan kedua ini Pak Guru akan membahas mengenai konsep dasar sistem kelistrikan Dimulai dari kelistrikan bodi sendiri Kelistrikan bodi itu apa? Kelistrikan bodi itu adalah semua sistem kelistrikan Yang ada pada bodi mobil atau bodi kendaraan Yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara Terutama bagi pengemudi Kemudian bagi yang penumpangnya itu kelistrikan bodi Di kelistrikan bodi nanti ada jaringan kabel Jaringan kabel itu adalah rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan Dan melindungi sirkuit kelistrikan Pada sistem kelistrikan bodi Yaitu ada yang namanya wiring harness Wiring harness itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari kabel Kabel atau komponen-komponen menghubung Disini ada disebutkan junction block, relay block, connector, dan baut masa Kemudian ada komponen pelindung Komponen pelindung itu berupa screen, fusible link, dan circuit breaker Ini nanti akan saya uraikan di berikutnya Connecting part atau komponen penghubung Nah ini letaknya dulu Untuk junction block Junction block ini mobilnya itu adalah senyal Letaknya ada bagian depan sini Bentuknya adalah seperti ini Dari junction block itu terdapat relay, fuse, dan fusible link Ini susunannya disini seperti itu Kemudian komponen penghubung yang lain itu ada Untuk konektor Ada konektor female dan male Pelaki dan perempuan Ini konektor Jadi disini Kenapa digunakan konektor itu? Untuk memudahkan Antara komponen yang satu dengan yang lain itu terhubung Kemudian disini juga ada pengucinya Soket Kalau bahasan disini soket begitu ya Oke lanjut Kemudian komponen pengaman sirkuit Nah komponen pengaman sirkuit itu Terdiri dari skring ya Skring ini ada beberapa tipe Ya yaitu blade Tipe blade itu seperti ini Kemudian tipe cat treat Ini biasanya 10 ampere dan sebagainya Kemudian untuk fuse yang ukurannya lebih besar Ini sampai dengan 30 ampere, 50 ampere gitu Atau kalian nyebutnya di saklar sen Walaupun disini ada lampu kepala Lampu kota dan sebagainya Disini disebut saklar tuas Kemudian ada temperatur switch Ini untuk pengaturan suhu ya Jadi kalau ini kalau suhunya panas Ya ini akan terputus Ya akan terputus Jadi koneksinya hilang gitu Komponen berikutnya itu adalah relay Relay Fungsinya untuk apa relay itu Fungsinya itu adalah mengamankan Mengamankan kunci kontak Supaya umurnya lebih panjang Karena apa arus yang mengalir Dari baterai sampai dengan beban Itu akan distabilkan oleh relay Relay sendiri itu ada tiga tipe ya Yang secara umum biasanya menggunakan empat tipe ini Relay empat kaki normally open ya Ini kalau misalkan dua ini dihubungkan dengan baterai Dua ini, sorry, dua ini Dihubungkan baterai Nanti akan terjadi kemagnetan Dan arus itu akan mengalir Nah ini tuasinya akan tertutup begitu Kemudian relay empat kaki normally close Jadi ketika terhubung dengan baterai Dia malah kebalikannya dengan yang open Nah dia akan membuka Kalau ini ketika dapat arus Dia akan menutup Kalau ini ketika dapat arus Dia akan membuka Kemudian relay double throw Relay double throw Di sini ada dua saluran yang menuju ke beban Begitu Oke Itu yang bisa disampaikan untuk materi hari ini Silakan tadi beberapa poin penting yang bisa dicatat ya Terutama di materi yang hubungannya dengan views Tadi saya kasih jedak bisa kalian catat di buku tulis kalian Untuk pertemuan hari ini pak guru cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bentuknya seperti ini Kemudian ada fusible link ya Link tipe seperti ini Di sini tipe views ya Dan fusible link ya Tipe cruise dan fusible link Nah nanti bisa kalian catat Ini pak guru Apa ya Kasih jeda biar kalian bisa catat ini Di buku tulis kalian Ini adalah Kapasitas fuse dan warnanya ya 5 ampere kuning Kemudian sampai 30 ampere itu warnanya hijau Nah kemudian fusible link Fusible link juga sama Ada kapasitas dan warnanya Yang pasti antara fuse dan fusible link Itu kapasitas untuk ampere nya berbeda Dan warnanya pun berbeda Ini untuk fusible link itu Dari 30 sampai dengan 100 ya Dari pink sampai dengan blue Ini silahkan bisa kalian catat Atau bisa kalian screenshot Kemudian kalian bisa catat di buku tulis kalian Komponen berikutnya itu adalah circuit breaker ya Masih di sistem pengaman kelistrikan Bedanya apa antara fusible link dengan circuit breaker Untuk fusible link Biasanya terdapat di fuse box Ataupun relay block Sedangkan untuk fusible link Disini biasanya Untuk penghubung antar komponen Ya Atau mengampankan rangkaian listrikan Dengan arus yang lebih besar ya Kemudian Aliran tersebut Alirannya lebih lama Dan Arusnya besar ini Pakainya circuit breaker Circuit breaker Circuit breaker itu Bentuknya seperti ini Di komponen berikutnya itu ada Saklar Saklar itu Kunci kontak Atau ignition switch Di saklar itu Nanti ada pengunci Kemudian nanti di bagian depan itu Ada lock ACC on starter ya Lock itu kunci ACC itu Accessories Ini accessories Untuk on itu adalah Posisinya Ignition switch Terhubung Dan yang terakhir Stutter Nah ini biasanya Kalau posisi on Kemudian sampai dengan starter Itu dia Kunci kontak bisa kembali Kesemula Ke posisi on ya Secara otomatis Tujuannya untuk apa Tujuannya Supaya Si pengemudi Ketika men-stutter Bisa langsung ke posisi on Begitu Ini untuk Saklar Atau Biasa kalian nyebut Kalau disini itu Kunci kontak Di saklar itu Ada Saklar tekan Ini saklar tekan Terutama di Posisi Lampu hazard Ini ada segitiga Ini lampu hazard Kemudian ada Saklar Yang posisinya Ungkit Diungkit Seperti di posisi Door lock switch Door lock switch Itu Saklar Yang digunakan Untuk mengunci Bintu Mobil Kemudian Ada saklar tuas Yang digunakan Bintu Terima kasih dign Sarbaya Bintu Lord lock switch Terima kasih Lmitt relan Terima kasih Terima kasih.